Halo semuanya, kembali lagi di Keluarga Sakti Sebelumnya, UT mau ngingetin kita udah ada di penghujung tahun 2021 loh Gimana resolusi kalian? Apakah sudah ada yang tercapai? Kalau belum, tetap semangat ya Oh iya, kali ini UT mau membahas produk rajutan yang laris manis dijual di pasaran Jadi tonton sampai habis ya, supaya bisa memulai bisnis rajutan kalian Oh iya, pesan untuk yang mau berbisnis, lakukan sekarang juga Jangan ragu dan jangan takut untuk mencoba Jadikan akhir tahun 2021 ini sebagai ancang-ancang untuk memulai bisnis rajut di tahun 2022 ya Langsung aja yuk, tonton rekomendasi rajutan yang diminati atau laris di pasaran Yang pertama adalah boneka rajut atau biasa disebut amigurumi Amigurumi ini merupakan salah satu produk rajutan yang sangat banyak peminatnya Dari mulai anak kecil hingga dewasa Kalian bisa membuat amigurumi dengan berbagai jenis karakter yang banyak diminati Seperti Doraemon, Hello Kitty, terus Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan lain sebagainya Atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan Dengan modal awal 100 ribu, kalian udah bisa memulai bisnis rajutan amigurumi loh teman-teman Bahan yang perlu kalian siapkan diantaranya Benang rajut terutama jenis katun susu Kemudian hakpen, lalu gunting, safety ice, darkron, dan jarum tapestry Kalian bisa menentukan harga amigurumi dengan melihat material yang kalian gunakan Tingkat kerumitan serta waktu yang kalian habiskan untuk membuat amigurumi tersebut Menurut pengalaman pribadi, bisnis amigurumi termasuk bisnis yang sangat menjanjikan loh teman-teman Kalian hanya membutuhkan modal yang kecil Tapi harus mengandalkan kreativitas dan kesabaran kalian dalam membuatnya Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita mulai! Yang kedua adalah aplikasi rajut Aplikasi rajut merupakan produk rajutan yang sangat cepat dan mudah dibuat Modal untuk memulai bisnis ini pun sangat minim Uteh sudah menjual ribuan aplikasi rajut di salah satu marketplace loh Jadi ini salah satu produk rajutan yang wajib kalian coba Nah ini beberapa contoh produk aplikasi rajut yang pernah Uteh buat Yang ketiga adalah konektor masker rajut Nah konektor masker ini salah satu produk rajutan yang paling banyak dicari di tahun 2021 ini loh Pembuatannya simpel dan tergolong mudah Kalian bisa meraup banyak konsep dari konektor masker rajut ini Yaudah yuk, gasken! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Produk rajutan yang keempat adalah sling bag Sling bag atau tas lempang merupakan salah satu produk rajutan yang tak kalah banyak juga peminatnya Apalagi kalau sling bag yang kalian jual itu unik dan lucu Yang kelima, hair clip Ini nih produk rajutan yang lagi hits akhir-akhir ini Jepit rambut rajut ala-ala Korea gitu deh Hmm, gemesin bukan? Oh iya, pembuatan hair clip rajut tergolong mudah dan cepat Jadi bisa banget buat kalian yang baru belajar merajut Untuk memulai bisnis rajut ini Berikut ini gambaran penjualan produk jepit rambut rajut yang ada di salah satu marketplace Kalian simak aja ya Semoga bisa membangkitkan semangat kalian Untuk memulai bisnis rajut terutama hair clip rajut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal terpenting dalam memulai bisnis rajutan itu adalah Niat yang kuat, rajin, selalu update tentang karakter yang lagi hits Kemudian upgrade skill rajut dan upgrade proses marketing Sekian dulu ya Semoga bermanfaat See you next time!